Badai pasti berlalu dan akan ada pelangi setelah hujan badai. Ia usai mendapatkan rentetan teror mistis dari oknum manusia maupun makhluk tak kasat mata yang mengancam nyawa anak istrinya dan menghancurkan karir bisnisnya, kini Ruben Onsu sudah bisa tersenyum lagi sejak mengadopsi Betran Peto. Apalagi Ruben mengaku sejak ada bocah 13 tahun asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Ruben juga mengaku keluarganya sudah jarang mendapat serangan teror mistis. Benarkah Betran Peto sang penangkal teror mistis keluarga Ruben Onsu? Nah kepikiran kesana sih jadi saya lebih halihin pikiran saya tuh ke anak-anak-anak gitu. Jadi saya bersyukur adanya Bertran itu jadi saya tidak kepikiran hal-hal yang lain. Tapi berasa berkurangan atau menghilang sama sekali? Ya berkurang. Aura Bertran Peto ini kalau saya lihat tuh ada aura putih yang sangat memancar, yang bisa meredupkan aura-aura hitam, gelombang energi yang tidak baik, yang ingin masuk dalam keluarganya Ruben. Ya bersyukur buat saya, sesuatu itu kan yang tidak bisa direncanakan ketika Tuhan berkendak ya lo udah jalan aja gitu. Ya makanya saya mau ini, mau ini enggak. Semua orang banyak maunya tapi kalau Tuhan dia punya rencana kita gak pernah tahu. Iya tidak ada satu manusia pun yang tahu rencana dan jalan Tuhan. Ruben Onsu juga tidak menyangka kalau keputusannya mengangkat Betran Peto sebagai anak justru membuat hidupnya semakin membaik. Karena pada Oktober mendatang Ruben pun siap menggelar upacara adat Nusa Tenggara Timur untuk adopsi anak. Saya datang ke Manggarai, ke NTT, habis itu ya udah berarti dari ayahnya ke saya juga sudah, tinggal sekarang saya yang berkunjung ke keluarga besarnya di sana. Gak ada sih, saya gak ada persiapan, semuanya ya selaturahmi keluargalah gitu. Cuman kan di mereka itu memang ada adatnya, jadi ya karena saya orang Indonesia saya mengikuti semua adat itu. Terima kasih telah menonton!